ini saya siram kemudian saya garuk pakai ini saya garuk saya ratakan pakai ini seperti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman ketemu lagi dengan channel Manojo channel petani indonesia baiklah untuk hari ini saya start resmi memulai lagi pengerjaan di lahan bawang merah tapi untuk sementara ini saya tidak banyak nyicil sekitar 50 kilo benih untuk lahan yang lain belum teman teman masih hanya itu dapat satu tenaga satu tenaga saja teman teman itulah saya nyicil yang ini ini yang disini ini kemarin sore teman teman dan saat ini masih saya aliri air itu itu dan ini yang burungan kemarin teman teman ini sama ini ini lahan yang saat ini saya pijak ini ini burungan yang kemarin sedangkan yang lahan lama itu itu teman teman baru dapat satu tenaga itu teman teman itu beliau ada di sana itu oke untuk kesempatan ini saya mau sharing pengerjaan pengerjaan gulutan teman teman ya pembuatan gulutan untuk pertama yang untuk kedua ya karena sudah dibuat ini sudah pemborong kemarin sudah buat ini dan setelah dibuat seperti ini teman teman langkah berikutnya adalah kita biarkan dulu sampai kering kering betul betul kering teman teman setelah dinaikkan dibuatkan parit seperti ini ini betul betul kering seperti ini teman teman ya seperti ini kemudian saya aliri air kemudian saya siram ini teman teman untuk cerita awal ini turutnya seperti ini ya ini saya siram kemudian saya garuk pakai ini saya garuk saya ratakan pakai ini seperti ini setelah rata seperti ini tidak seberapa rata dululah tidak masalah intinya saya hancurkan itu perongkolan perongkolan itu yang masih besar besar begini kemudian saya palet ininya kelilingnya ini buat pagar sini buat meratakan ini prosesnya seperti itu oke saya kerjakan dulu teman teman oke teman teman saya jelaskan dulu apa alasannya kenapa harus kering karena kalau tidak kering nanti disiram ini tidak langsung hancur jadi usahakan sekering mungkin jadi tidak kita tidak usah ngeraktor atau nyangkul untuk menghancurkan gumpalan gumpalan si apa namanya bekas garbu atau bekas cangkul yang dulu itu kan masih besar besar jadi kita biarkan dulu sampai kering kalau sudah kering ini langsung kita siram dia langsung hancur teman teman itulah alasannya kemudian setelah disiram ini sebenarnya langkah yang seterusnya ini tidak dikerjakan tidak apa apa karena yang saya katakan pelet itu untuk merapikan sisi-sisi gulutan atau bedingan saja teman teman jadi kalau fungsinya agar rapi dan kelihatan lurus seperti itu saja untuk selanjutnya teman teman setelah kita selesai siram untuk siramnya ini disesuaikan saja jangan terlalu banyak air dan juga jangan kurang nanti teman teman yang baru pemula ini akan tahu sendiri pasnya gimana untuk siramnya dan selanjutnya ini kita ratakan ya kita garuk-garuk seperti ini kalau tidak ada pencakar seperti ini teman teman ya tidak ada penggaruk teman teman bisa pakai apa saja intinya untuk meratakan ini dan menghancurkan gumpalan-gumpalan tanah yang belum hancur seperti ini teman 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 bisa lihat sendiri saya melakukan perataan ini tapi sebenarnya teman teman ya untuk proses ini di setiap tanah ini beda-beda ada jenis tanah yang agak susah ada saya pernah temui itu dan memang agak menjengkelkan oke teman teman langkah selanjutnya ini untuk pinggir-pinggir ini belum teman teman ya belum ku pelet seperti yang yang sana tadi belum karena ini baru selesai meratakan ini kemudian akan saya tabur untuk dasarannya pupuk dasaran karena besok ini saya mau tanam teman teman memburu waktu ini yang saat ini saya taburkan yaitu kapur dolomit untuk dasarannya dua macam saja yaitu sp36 dan NPK PONSKA oke saya mau kerjakan dulu teman teman untuk teman teman yang baru ketemu dengan channel ini dan baru melihat video kami saya ucapkan ribuan terima kasih jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya teman teman rutin dapat informasi menarik dari channel ini oke oke teman teman sekarang sudah selesai saya tabur dolomit sama untuk pupuk dasarannya dan selanjutnya yaitu saya akan siram dulu teman teman setelah siram yang agak naik naik sedikit ini saya keratakan kemudian tepinya ini saya akan timpun dari dalam sini dari dalam parit ini saya ambil lumpurnya saya pelet disini biar kelihatan rapi teman teman tidak seperti ini ada lowak lowak seperti ini dan untuk langkah selanjutnya teman teman saya mau nyicil garis ini tadi selepas aku siram tidak jadi saya mau merapikan tepi-tepi gulutan ini saya perkirakan waktunya tidak sampai kalau saya mau karena agak lama untuk proses saya bilang merapikan itu merapikan tepi gulutan jadi ini langsung saya garis untuk persiapan tanam teman teman minta maaf teman teman kemarin tidak nuntut waktunya jadi saya lanjutkan hari ini saya teruskan yaitu setelah penggarisan ini saya semprot dengan obat rumput atau racun rumput pratumbuh teman teman yang khusus untuk bawang merah saat ini saya memakai merek yaitu gold teman teman usahakan sebelum di kita spray ya sebelum kita spray pakai racun rumput ini disiram dulu untuk memudahkan juga waktu kita tanamnya bebarengan dengan spray ini tadi teman teman saya langsung bawa teman bawa orang membantu saya untuk tanam sedangkan benih yang saya pakai adalah kemarin yang saya upload kemarin itu teman teman bisa lihat sendiri dan jarak tanam yang saya terapkan hari ini yaitu 15x14 teman teman ini untuk pertama kali saya memakai ukuran seperti ini biasanya saya 18x13 ini saya mau agak rapat sedikit baiklah teman teman demikian tadi urut-urutan pengolahan lahan sampai ke tahap tanam ya jadi kalau teman teman semua sesuai dengan cara yang saya terapkan ini silahkan diambil baiknya kalau ada yang tidak sesuai silahkan tinggal ya karena seperti inilah cara saya memperlakukan atau membuat lahan tanaman bawang merah saya oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.